Pemirsa hingga saat ini proses penyidikan mendalam terkait kasus PT Produk Sawiti Dojabe atau PSJ terus bergulir hingga menetapkan tersangka terkait kasus tersebut sebab kerugian negara sangat fantastis terhadap kasus tersebut bahkan hingga saat ini masih berproses dalam penghitungan kerugian negara yang ditimpulkan tersebut. Beberapa waktu lalu penyidik kejari Tanjau Barat telah melakukan penyitaan terhadap areal perkebunan PT PSJ bahkan areal perkebunan PT PSJ yang disita oleh penyidik kejari seluas 1.199,87 hektare. Dalam kesempatan ini, Kepala Kejari Tanjau Barat Radok Parulian mengatakan sejumlah proses penyidikan mendalam terkait kasus PT PSJ masih tetap berjalan hingga terdapat tersangka dalam kasus tersebut yang pada beberapa waktu lalu turut disita lahan oleh penyidik kejari. Tentunya ini membuktikan keseriusan dari pihak kejari untuk menangani kasus tersebut hingga tuntas. Bahkan nantinya jika telah terdapat tersangka maka akan tetap dirilis kepada awak media Tanjau Barat. Kita ada penanganan perkara itu yang penguasaan lahan PSJ, PT PSJ itu. Nah saat ini kita masih menunggu penghitungan keunggian keuangan negara. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat turun itu nanti akan segera kita tetapkan tersangka dan ini juga keunggiannya fantastis. Ya nantilah untuk pastinya nanti setelah turun kita rilis di media juga kita para rekan-rekan. Cuma di wilayah Jambi ini keunggiannya kita paling besar, cukup besar lah. Mudah-mudahan nanti itu bisa menambah atau pengembalian keuangan negara kita setor ke negara supaya bisa dipakai untuk kepentingan pembangunan. Pak, mungkin sekali itu? Audit dari BPK, BDM Pengabuhan. Kita masih menunggu dari BPK terkait audit dan penghitungan. Siap? Selain menangani kasus PT PSJ tersebut pihak Kejari juga tetap menangani kasus tugaan korupsi perumda tirta pengabuhan bahkan terus bergulir dan berproses sebab saat ini masih menunggu hasil audit dari BPK RI. Suryo Kurgiawan, Cik TV, melaporkan.